Timnas U23 Indonesia jadi debutan di Piala Asia U23 tahun 2024. Menariknya, pasukan Sintayong tidak ingin dianggap remeh dalam turnamen ini. Mereka datang ke Qatar dengan memasang target tinggi untuk lolos ke Olimpiade 2024. Syaratnya, Garuda Muda harus jadi salah satu dari tiga tim terbaik di turnamen. Tentunya misi tersebut tidak mudah dan bergabungnya pemain diaspora jadi tambahan kekuatan untuk berlaga di ajang ini. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, ikut menyoroti Timnas U23 Indonesia. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand DKK sukses melewati babak kualifikasi dengan cukup gemilang. Mereka meraih dua kemenangan saat berhadapan dengan Taiwan, 9-0, dan Turkmenistan, 2-0. Dua hasil positif tersebut jadi jalan bagi Indonesia untuk melakukan debut di Piala Asia U23. Debutan turnamen, Indonesia akan menikmati penampilan pertama mereka di Piala Asia U23. Setelah pelatih kepala Sintayong, yang juga menangani tim senior, mengarahkan mereka melalui perjalanan kualifikasi yang mengesankan, demikian AFC menulis tentang Garuda Muda di situs resminya. Masih dalam sumber yang sama disebutkan bahwa Sintayong sudah mempersiapkan tim ini dengan baik. Salah satunya dengan membawa pemain muda yang sudah promosi ke timnas senior. Imbasnya, materi pemain timnas U23 dan timnas senior tidak jauh berbeda. Sintayong akan memiliki skuad yang sangat berpengalaman, lanjut AFC. Selain itu, ada empat pemain timnas U23 Indonesia yang diprediksi jadi sosok kunci. Mereka adalah Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hupner, dan Marcelino Ferdinand. Para pemain ini juga sukses menunjukkan performa yang apik pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Dengan beberapa pemain yang bersinar untuk tim senior dalam kualifikasi putaran kedua untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dan Piala Asia AFC Arab Saudi 2027 baru-baru ini. Pemain-pemain seperti Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hupner, dan Marcelino Ferdinand harus diwaspadai, tutup AFC. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.